Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Dari Juli hingga Agustus Sembilan kecamatan pun sudah mengalami kekeringan air bersih Sebagian warga pun harus mengambil air sejauh puluhan kilometer dari tempat tinggal BPBD Kabupaten Bandung sudah berupaya mendistribusikan 115.000 liter air bersih ke 3.228 keluarga Melihat kondisi kekeringan yang berkepanjangan, BPBD Kabupaten Bandung menyiagakan darurat bencana kekeringan Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Ahmad Johara Dari 9 kecamatan tersebut yang mengalami dampak kekeringan paling parah Terletak di Balai Endah, Ajar Sari, serta beberapa daerah di dataran tinggi Dari kekeringan sekarang ya cukup panjang mulai dari bulan Juli-Agustus ini Ini sampai dengan sekarang sudah ada 9 kecamatan yang melaporkan dan mengajukan permohonan bantuan air bersih Tentunya ini juga sudah ada permintaan dari Kepala Desa dan masyarakat yang terdampak Menggunakan dari BPBD sendiri untuk kandungan statusnya? Ya Alhamdulillah kita masih bisa melayani dari jumlah armada yang ada untuk mensuplai air ke desa-desa Pihak BPBD Kabupaten Bandung mengimbau agar seluruh aparatur desa menyediakan tempat penampungan Seperti bak atau torn untuk air bersih Berdasarkan perkiraan BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober Rezi Tiaprasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!